Halo guys, kembali lagi di Youtube channel aku Di video kali ini, aku mau kasih tau ke kalian seputar Shopee Pilater Mungkin dari kalian banyak yang belum tau apa itu Shopee Pilater Karena Shopee Pilater itu hanya diberikan kepada pengguna tertentu Jadi tidak semuanya bisa mendapatkan Shopee Pilater Nah, sekarang aku mau menjelaskan apa itu Shopee Pilater Shopee Pilater merupakan fasilitas pinjaman yang disediakan oleh pihak penyelenggara pinjaman Yaitu PT Lentara dan Nusantara dan PT Commerce Finance Yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan Proses verifikasi Shopee Pilater ini diawasi langsung oleh OJK Dan kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu Karena Shopee Pilater hanya untuk pengguna tertentu Jadi tidak semua dari kalian bisa menggunakan Shopee Pilater ini Terus caranya agar kita bisa mendapatkan Shopee Pilater adalah Dengan tingkatkan pembelian anda di Shopee Agar kalian bisa menikmati keuntungan menggunakan Shopee Pilater Nah, aku sendiri salah satu pengguna Shopee Pilater Yang sudah menggunakannya dari Agustus tahun lalu Jadi jika kalian mau menggunakan Shopee Pilater ini Kalian harus tingkatkan belanja kalian Banyak sekali keuntungan dari Shopee Pilater ini Karena kalian bisa belanja terlebih dahulu Nah, dalam satu bulan itu Nanti akan ada tagihannya setiap tanggal 5 atau tanggal 11 Jadi nanti ketika kalian mendaftar Shopee Pilater Kalian bisa memilih tanggal jatuh temponya Yaitu tanggal 5 atau tanggal 11 setiap bulannya Nah, kita simak yuk Gimana langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan Shopee Pilaternya Yuk langsung aja ikuti langkah-langkah Cara mengaktifkan Shopee Pilater dari aku ya Yang pertama, pastikan kalian sudah memiliki aplikasi Shopee di HP kalian Yang kedua adalah Kalian bisa mendaftar akun Shopee atau login jika kalian sudah memiliki akun Shopee kalian Nah, setelah itu Kalian langsung buka Tab saya Lalu Pilih Shopee Pilater Jika kalian tidak ada fitur Shopee Pilater Berarti kalian harus meningkatkan belanja kalian Agar nantinya fitur tersebut ada di akun kalian Nah, jika kalian sudah ada fitur Shopee Pilaternya Kalian bisa langsung saja klik aktifkan sekarang Di samping tulisan Shopee Pilaternya Nah, nanti akan muncul seperti ini Di sini kita bisa lihat ada limit yang disediakan oleh pihak Shopee Yaitu limit pertama sebesar Rp750.000 Jadi, awal-awal kalian daftar-mendaftar Shopee Pilater Limit yang tersedia adalah Rp750.000 Di sini terlihat apa saja keuntungannya Jika kalian menggunakan Shopee Pilater Yang pertama Kalian bisa beli barang dulu Lalu bayarnya nanti Setiap tanggal 5 atau tanggal 11 bulan depannya Lalu program cicilan Jadi, setiap kalian membeli barang itu Kalian bisa mencicil barang tersebut Dengan cicilan 2 kali atau 3 kali Nah, lalu Keuntungan yang ketiga adalah penambahan limit Jadi, jika kalian menggunakan Shopee Pilater terus-terusan Kalian bisa menambahkan limitnya Nah, seperti saya Limitnya sudah Rp4.500.000 Lalu di sini juga tertulis cara kerja Shopee Pilater Cara kerja yang pertama adalah tanggal tagihan Jadi, setiap tanggal 25 Setiap bulannya itu Langsung muncul tanggal tagihannya Nah, tanggal jatuh temponya itu Kalian bisa milih Antara tanggal 5 dan tanggal 11 Seperti itu Lalu, pencet aktifkan sekarang Nah, kalian di Minta untuk memasukkan kode OTP Yang dikirimkan melalui SMS Jadi, nanti kalian masukkan kode OTP Lalu, kalian lihat SMS yang masuk Masukkan kode OTP Lalu, kalian harus mengunggah KTP Nah, di sini Kalian harus menggunakan KTP kalian Untuk mengaktifkan Shopee Pilater Jadi, untuk kalian yang belum punya KTP Tidak bisa menggunakan Shopee Pilater ini Lalu, kalian disuruh memasukkan biodata Kalian Di sini, kalian ikuti Langkah-langkahnya Masukkan data kalian Nah, yang terakhir itu Kalian harus memverifikasi wajah Jadi, kalian harus foto Muka kalian dengan KTP-nya itu Di bawah muka kalian Jadi, kalian memegang KTP kalian itu Jika sudah Aktifkan sekarang Dan, nanti Ada tulisan Sedang diproses Jadi, kalian itu Verifikasi Shopee Pilaternya itu Biasanya Dua hari kerja Untuk bisa diverifikasi Nanti, jika sudah diverifikasi Akan ada tulisan Selamat kamu telah berhasil Mengaktifkan Shopee Pilater Seperti yang ada di gambar Seperti itu Oke, sekarang Aku mau kasih tau ke kalian Seperti apa Tampilannya Jika kalian sudah terverifikasi Shopee Pilaternya Nah, aku bakal kasih contoh Akun Shopee aku ya Di sini Terlihat Akun Shopee aku Limitnya 4.500.000 Kalian bisa terus Menggunakan Shopee Pilater kalian Agar bisa menaikkan limit kalian Di sini terlihat Sisa limitnya berapa Lalu jumlah yang perlu dibayar bulan ini Karena kemarin aku sudah bayar Jadi Di sini tertera 0 Lalu Ada tagihan saya Jadi tagihan saya itu Isinya adalah Tagihan-tagihan Setiap bulannya Di sini bisa terlihat Tagihan-tagihannya Dari bulan Agustus tahun lalu Sampai sekarang Lalu Sekarang kita bakal Praktekin Bagaimana cara membayar Dengan Shopee Pilater Jadi kalian pastikan Sudah memilih barangnya Lalu memasukkan barang tersebut Di dalam keranjang Nah, seperti ini Saya pilih barang yang akan saya Check out Check out Lalu Pastikan alamat pengiriman kalian benar Lalu Kita bisa Memilih opsi pengiriman Lalu Pilih voucher Nah, di sini keuntungannya Kalau kalian pakai Shopee Pilater Juga lebih banyak voucher-voucher Ongkos kirim Atau cashback Dari Shopee Kita pilih vouchernya Lalu Langsung saja Ke metode pembayaran Nah, di sini terlihat Ada Shopee Pie Dan Shopee Pilater Jadi Shopee Pie Dan Shopee Pilater Itu berbeda ya Kalau Shopee Pie Itu kalian memasukkan dulu Saldo Kalau Shopee Pilater Kita belanja dulu Terus bayarnya nanti Setiap bulannya Kita pilih Shopee Pilater Di sini terlihat kan Ada cicilan dua kali Atau cicilan tiga kali Atau langsung bayar bulan depan Seperti itu Kita pilih cicilan Dua kali Lalu Konfirmasi Nah, di sini terlihat Shopee Pilater Cicilan dua kali Terterah harganya Lalu Kita sudah Nah, di sini Kalau kita sudah Menggunakan metode pembayaran Shopee Pilater Terlihat voucher-voucher Apa saja yang bisa digunakan Dengan Metode pembayaran Shopee Pilater ini Banyak kan Voucher-vouchernya Jadi benar-benar Lebih untung Kalau kita menggunakan Shopee Pilater Lalu kita langsung saja Buat pesanan Dan Masukkan pin Shopee Pilater Nah, di sini Tadi Jika kalian Mendaftar Shopee Pilater Dan sudah Diverifikasi Kalian disuruh Membuat pin Shopee Pilater Dan langsung Kita masukkan Shopee Pilater Dan Selesai Di sini terlihat Pembayaran Kamu telah disetujui Shopee Pilater Total pembayaran Dan sisa limit Langsung Terpotong Sisa limitnya Kita di sini Bisa Kampilkan Shopee Pilater saya Atau lanjut berbelanja Nah, terlihat kan Limitnya Sudah berkurang Dan Tagihannya itu Akan bertambah Jika barangnya Sudah sampai Tuh, terlihat Barang-barang yang Sudah saya beli Dan Kita juga bisa Melunasi Cicilannya Terlebih dahulu Jadi Misalnya Kita Cicilannya Harus bayar Tanggal 5 Bulan depan Tapi Kamu mau Bayar Terlebih dahulu Sekarang nih Nah, itu tuh bisa Dengan cara Seperti ini Lunasi Cicilan Sekarang Lalu Nah Metode pembayaran Shopee Pilater itu Hanya bisa Menggunakan Shopee Pi Indomaret Dan Transfer Bank Jadi Tidak sebanyak Metode pembayaran Biasanya Langsung ada Kodenya Seperti biasa Nah Ketika di Indomaret Kalian Ikuti langkah-langkah Petunjuk Indomaret Atau Petunjuk Isaku Jadi kalian bisa langsung Mengikuti Petunjuk yang ada Disini Seperti itu Nah Oke Semua tentang Shopee Pilater Sudah aku jelasin Disini Jadi Betul-betul Menguntungkan Jika kalian mengaktifkan Shopee Pilater Nah Untuk menetapkan Shopee Pilater Jangan lupa Kalian tingkatkan Belanja kalian Seperti itu Oke Terima kasih Penjelasan dari aku Cukup sampai disini dulu Mohon maaf jika ada kekurangan Dari aku Terima kasih Bagi kalian yang sudah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya